Terima kasih. Yuk ikutan masak. Taburkan garam pada ikan, lalu kunyit dan cabai. Nasinya kami masak dulu agar tidak terlalu lama memanggangnya. Impunnya juga ikut dicampur sekalian. Jangan terlalu padat memasukkan nasi ke dalam bambunya supaya udara panas bisa merata. Sehingga impunnya tepat matang dan bumbunya meresap ke nasi. Baru masak nasinya saja sudah kebayang lezatnya. Pastikan juga bambu yang digunakan masih muda dan apinya jangan terlalu besar. Kami menyebut masakan ini lemeng. Sepertinya di daerah kaya ada juga kan memasuk nasi menggunakan bambu seperti ini. Mari kita santap. Kurifisan. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Sebentar ya teman-teman. Kami nikmati dulu nasi lemengnya. Aroma bambu, bumbu dan impun terhimpun dalam nasi. Membuatnya menjadi gurih. Apalagi kalau pas kegigit impunnya. Lembut dan... Wah, pokoknya mantap deh. Kalian pasti ingin coba juga kan teman-teman. Jangan khawatir. Kalau mau main ke sini, nanti aku bikinin deh. Heheheheh. Kami juga bisa siang-teman pula. Terima kasih. Terima kasih. Kanan-teman okear. Saya.